Hai guys assalamualaikum selamat datang di YouTube channel aku ya bagi yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dulu dong oke guys jadi hari ini aku lagi jalan-jalan di IKEA bersama anakku ya jadi ini aku kemungkinan aku akan beli beberapa perintilan yang memang aku butuhkan oke guys saksikan video aku sampai selesai ya oke jadi teman-teman kalau kita ada di IKEA itu aduh kita pokoknya senang banget ya jadi seperti ini contohnya ada ruangan kecil tapi dia sudah ditata-tata seperti itu jadi bagi teman-teman yang baru punya rumah mau menata ruangan dan sebagainya bisa datang ke IKEA jadi dia ada seperti contoh-contoh seperti itu ya dan di IKEA itu biasanya selalu ada katalog ya guys cuman tadi aku lupa untuk ambil katalognya dan ini ada storage box jadi ini storage boxnya aku butuh banget untuk di rumah jadi ini aku ambil jadi guys kalau jalan-jalan cuci mata aku mau lihat-lihat pragbot gitu ya aku datang aja ke IKEA ini juga ada mangkok estetik ya jadi warnanya itu doff-doff gitu bagi teman-teman yang suka boleh lihat-lihat aja disini tapi kalau cocok bisa langsung beli dan ini ada botol pump jadi ini terbuat dari kaca ya jadi ini bisa untuk taruh sabun cuci tangan seperti ini dan untuk harganya juga ini cuman Rp19.900 guys jadi kalau jalan-jalan ke IKEA itu aku betah banget ya karena aku suka muter-muter-muter-muter jadi kalau misalnya kita cari barangnya pelan-pelan-pelan gitu kita dapat loh dengan harga yang murah-murah tapi bagus dan biasanya aku kalau kesini itu ya guys ini pokoknya super duper lama ya aku betah banget sampai berjam-jam itu kalau di IKEA sekarang aku lagi ada di daerah perlengkapan dapur ya guys ini ada panci stainless murah banget ya udah sama tutupnya ini ini harganya Rp99.000 aku lupa ini ukurannya berapa ya karena aku nggak beli guys kemudian ini juga ada gabus penahan panas ya jadi untuk wadah-wadah misalnya penggorengan yang habis kena panas gitu dan ini aku akan beli satu ya teman-teman kebetulan di rumah juga aku belum punya ini aku ada sih di rumah tapi yang dari stainless gitu tapi ini aku pengen beli yang dari gabus kemudian ini juga ada teflon ya guys jadi ini teflon aku akan beli satu seperti ini kebetulan aku belum pernah pakai produk IKEA jadi mudah-mudahan ini bagus jadi disini tuh guys untuk perlengkapan dapurnya lengkap banget ya super duper lengkap menurut aku jadi kalian kalau mau apa aja pokoknya tinggal pilih aja aku suka banget nih kalau di bagian dapur ya guys dan ini ada jepitan untuk masak ya guys jadi ini tuh terbuat dari bambu ya dan ini juga ada banyak banget spatula jadi ini warnanya cantik-cantik banget ya guys cuman ini aku gak beli karena di rumah aku masih ada dan ini juga ada pisau untuk serut ya jadi untuk serut-serut seperti kentang, wortel dan lain-lain ya teman-teman dan disini juga banyak wadah-wadah botol seperti plastik ataupun kaca ya teman-teman dan disini ada botol pump ini bisa untuk sabun cair mandi ya atau sabun cuci piring atau sabun cuci tangan kemudian ini ada anak cantik dan solehasa ya jadi kalau di bagian perlengkapan dan peralatan masak ini aku betah banget ya lihat-lihatnya sampai lama gitu jadi aku tuh lihat-lihat yang kecil-kecil aku liatin dan ini juga ini lagi promo ya guys jadi ini adalah wadah tempat bumbu-bumbu gitu tapi ini aku gak beli karena di rumah aku masih banyak dan ini dia lagi ada harga promo ya dari harga Rp39.900 jadi Rp29.900 dan ini juga nampannya harganya Rp29.900 ini bagus banget ya nampannya tuh kayaknya apa warnanya tuh abu-abu gitu ya guys jadi ini terbuat dari plastik tapi bagus dan ini sekarang anakku lagi pilih-pilih properti atau alat-alat untuk makan ya jadi dia tuh kepengen beli yang satu warna untuk properti dia bikin video gitu loh guys jadi anakku juga sudah mulai-mulai buat video ya cuman dia masih malu-malu gitu guys kadang-kadang paling dia cuman share di tiktoknya dia atau instagram atau whatsapp gitu aja dan ini dia menjatuhkan pilihannya kepada yang warna pink jadi pinknya ini pink doff ya jadi bukan pink yang melamin mengkilat gitu bukan ya guys kemudian ini dia juga juga lagi pilih-pilih muknya ini muknya juga warnanya senada dengan yang tadi dia pilih ya dan ini aku mau beli karet air ya jadi ini untuk kaca ini juga untuk perlengkapan dapurnya banyak banget box-box yang handmade ya temen-temen jadi ini terbuat dari bambu-bambu gitu cuman memang kalau handmade itu ya dia tuh harganya lumayan mahal menurut aku bukan lumayan lagi jadi dia harganya mahal ya karena memang dia handmade handmade sorry guys memang dia handmade memang buatan tangan asli gitu dan ini banyak banget ya yang terbuat dari bambu-bambu gitu guys jadi bagi temen-temen yang suka wadah-wadah yang handmade gini terbuat dari bambu atau serabut dan lain-lain bisa cari di IKEA ini banyak banget jenisnya ya temen-temen dan bagi pencinta tanaman hias disini juga banyak banget tersedia pot-pot tanaman hias ya jadi dia juga ada yang terbuat dari kayu bambu ada juga yang terbuat dari plastik jadi lengkap banget ya jadi bagi temen-temen yang mau menata rumahnya mau cari pot yang memang estetik ya mungkin kalau menurut aku di IKEA banyak banget oke temen-temen jadi ini untuk pot handmade nya itu biasanya di dalamnya itu ada lapisan plastik seperti ini ya jadi tanah di dalam potnya nanti tidak akan keluar-keluar ya guys jadi bambunya itu tetap bersih dan disini banyak juga dijual bunga-bunga artificial atau bunga-bunga sintetis atau bunga palsu ya temen-temen jadi banyak jenis dan macemnya oke guys setelah sudah berjam-jam aku jalan-jalan di IKEA dengan anakku ini saatnya aku mau bayar dulu ya oke temen-temen untuk pembayaran di kasirnya ini Alhamdulillah aku dibantu sama anakku ya jadi aku ada beberapa dapat perintilan-perintilan yang memang aku butuhkan jadi aku beli oke temen-temen untuk haul barang-barang IKEA nya aku akan buat di video part 2 nya ya oke guys aku rasa sekian dulu video dari aku ya jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya see you on my next video, bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati